Selamat datang dalam eksplorasi mendalam tentang pertanian bawang putih. Di video ini, kita akan melangkah ke dalam dunia pertanian bawang putih, menyelami proses pertumbuhannya, memahami peranannya dalam pangan global, serta mengeksplorasi inovasi dan tantangan yang dihadapi oleh para petani bawang putih. Pertanian bawang putih adalah kegiatan yang telah dilakukan secara tradisional sejak zaman kuno. Bawang putih, atau Allium Satifung, bukan hanya digunakan sebagai bumbu dapur, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan yang telah diakui secara luas. Dalam budaya kuliner di berbagai belahan dunia, bawang putih menjadi salah satu bahan pokok yang tak tergantikan dalam memberikan cita rasa yang khas dan menggugah selera. Penanaman bawang putih umumnya dilakukan pada musim gugur atau awal musim semi. Setelah benih ditanam, perawatan tanaman menjadi kunci dalam mendapatkan hasil yang baik. Pengairan yang cukup dan pengendalian hama dan penyakit secara teratur sangat diperlukan selama masa pertumbuhan tanaman. Bawang putih biasanya membutuhkan waktu sekitar 8 bulan hingga 1 tahun untuk mencapai kematangan panen. Pada saat tanaman telah mencapai masa panen, petani harus memilih waktu yang tepat untuk memanen. Bawang putih yang dipanen terlalu awal mungkin belum mencapai ukuran maksimalnya. Sedangkan bawang putih yang dipanen terlalu lambat dapat mengalami kerusakan atau pembusukan. Setelah dipanen, bawang putih biasanya dikeringkan sebelum dijual atau disimpan. Proses pengeringan dapat dilakukan secara alami dengan menjemurnya di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering untuk mempercepat proses tersebut. Bawang putih kering memiliki umur simpan yang lebih lama daripada yang segar, sehingga memungkinkan para petani untuk menyimpannya dalam jangka waktu yang lebih lama sebelum dijual. Pasar untuk bawang putih sangat luas dan terus berkembang. Bawang putih digunakan dalam berbagai industri, termasuk industri makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Selain itu, permintaan akan bawang putih organik juga semakin meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pertanian bawang putih adalah kegiatan yang membutuhkan perencanaan dan perhatian yang cermat, tetapi dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi para petani yang melakukannya dengan baik. Dengan meningkatnya permintaan akan produk bawang putih di pasar global, pertanian bawang putih memiliki potensi yang cerah untuk terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang.